Intro Setiap hari aku bangun pagi Melipat selimut dengan rapi Terus mandi dan gosok gigi Tolat subuh tidak lupa lagi Habis mandiku sarapan pagi Tidak lupa minum susu lagi Bersemangat mengikuti Kegiatan di hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Akhiga Al-Bashir Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Nah teman-teman di hari ini hari Kamis tanggal 17 September tahun 2020 Kita berlupa lagi Sebelum kita memulai kegiatan kita Kita awali dulu dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah kemudian kita lanjutkan dengan berdoa bersama-sama ya teman-teman Yuk kita berdoa dulu yuk Satu jari kanan Satu jari kiri Ku gabung jadi dua Membentuk jembatan Dua jari kanan Dua jari kiri Ku gabung jadi empat Membuat kamera Menara menara tinggi Empat jari kanan Empat jari kiri Ku gabung jadi delapan Membuat kelinci Membuat kelinci Lima jari kanan Lima jari kiri Ku gabung jadi sepuluh Ku siap berdoa Sudah siap teman-teman untuk berdoa? Oke ayo Tangannya diangkat Mulutnya bersuara Kalaikat rohki bersiap-siap mencatat Amal Teman-teman yang berbuat baik Ya dan Allah juga bersiap-siap akan memberikan pahalanya kepada anak yang berdoa dengan baik ya Yuk baca surat Al-Fatihah Kenyawa pembukaan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyidina syiratul mustaqib Syiratul ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walafdolin Surat Al-Nas artinya manusia Bismillahirrohmanirrohim Kul a'udhu birabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syiril waswatil khonnas Alladhi yuwas wisufir sudurin nas Mina jinnati wannas Doa sebelum tidur Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim 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 Dengan namamu ya Allah kami hidup Dan dengan namamu kami mati Hadis warangan makan dan minum sambil berdiri Layat robanna ahadukumum koiman Janganlah sesekali diantara kalian Makan dan minum sambil berdiri Baca Asma'ul Husna Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Khali, Ya Bari, Ya Musawir Ya Gopar, Ya Kohar, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim Ya Khobid, Ya Basid, Ya Khobid, Ya Rafi, Ya Mu'id, Ya Muzir Ya Samih, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adai, Ya Latif Ya, teman-teman sudah hebat semuanya Sudah bisa ya, Oke, Good Job Sebelum kita masuk ke teman-teman kita Kita tepuk semangat dulu teman-teman ya Agar teman-teman yang lebih semangat lagi Tepuk semangat satu Semangat Semangat Oke Nah, teman-teman Keteri kita hari ini yang pertama yaitu Bagaimana cara merawat buku Oh, ternyata buku itu juga harus dirawat ya teman-teman Karena kalau tidak dirawat nanti bukunya bisa rusak dan tidak bisa dibaca lagi Ya, kita harus bisa merawat buku yang kita punya ya Yang kita miliki ya teman-teman Nah, yang pertama yaitu adalah Menyampul dengan plastik Nah, jadi agar kita bisa terjaga kebersihannya Kita sampul teman-teman depannya ya Biar tetap bersih Kemudian yang kedua ada Gunakan pembatas buku Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum selesai membacanya Nah, bukunya tidak dilipat tetapi gunakan pembatas buku Nah, yang kemarin kita buat boleh digunakan untuk pembatas buku teman-teman ya Kemudian yang ketiga ada Simpan di posisi berdiri Nah, kemudian selanjutnya ada Bersihkan buku dengan teratur Selanjutnya ada Beri cahaya yang cukup Nah, kemudian Tidak mencoret-coret dan merusak buku Kalau dicorek-coret Nanti gunanya bisa kotor Ya Dan yang terakhir ada Mengembalikan buku ke tempatnya setelah teman-teman membaca Nah, jadi Kembali lagi ke tempatnya tidak di mana-mana Nah, jadi kalau teman-teman mau mencari Pastilah akan ketemu di tempatnya Ya Itu tadi bagaimana cara merawat buku Nah, jadi kita selanjutnya yaitu Misalnya hari ini mau menggunakan huruf-huruf apa ya teman-teman? Yaitu huruf Z Nah Nanti kita juga akan mencari Benda yang diawali dari huruf Z Ada apa saja ya Misalnya sudah punya contohnya ya Pertama yaitu Hewan yang Matanya belang-belang teman-teman Yaitu hewan Zebra Nah Kemudian selanjutnya ada Ini jalanan Di jalanan Itu juga Gambarnya Belang-belang Hitam putih-hitam putih Yaitu Zebra Zebra cross Hehehe Nah Selanjutnya Selanjutnya Ini berupa makanan teman-teman Yaitu Hmm Zub Zub Nah Selanjutnya Ini Yang bentuk biasanya Yaitu Zikda Nah Terakhir misalnya punya contoh Dia biasanya dilakukan Di lalu Karamadhan Tapi di lalu Di lalu Itu juga ada Tapi nanti Dari lalu Ya Yaitu Zakat Nah itu tadi Contoh-contoh Yang diawali Dari huruf Z Teman-teman Nanti mencari lagi ya Oke Nah Lalu tugas Untuk teman-teman Selanjutnya Yaitu Menulis Angka Mendebalkan Angka Ya Mendebalkan Angka 4 Nah Nanti Ketika teman-teman Mau Mendebalkan Angka 4 Tidak lupa Untuk memencahkan Semalah ya Kemudian Tulis nama Teman-teman Kemudian Kelompoknya Nah Lalu teman-teman Mendebalkan Angka Empatnya Nah disini Sudah ada Contohnya Empat buah Bubu Satu Dua Tiga Empat Ya Selan-selan ya Teman-teman Agar hasilnya rapi Nah setelah Selesai Teman-teman Mengerjakan Mendebalkan Angka Empatnya Mengucapkan Alhamdulillah Yorabil Alami Nah Lalu tugas Untuk teman-teman Selanjutnya Yaitu Teman-teman Memberi Sampul Pada Buku Bacaan Teman-teman Yang Kalian Miliki Ya Nanti Diberi Sampul Ya Nanti Dibantu Ayah Dan Ibu Untuk Menyampul Buku Teman-teman Dan Setelah Teman-teman Sampul Sudah rapi Bukunya Simpan Kembali Buku Tersebut Di Tempat Menyimpan Buku Ya Nah Teman-teman Cukup sekian Untuk pertemuan kita hari ini Ya Semoga teman-teman bisa mengerjakan semua tugas hari ini Ya Pasti bisa loh Bisa diyakin Terus Terus Dari sana juga Tidak lupa seluruh pesan Pada teman-teman Kalau teman-teman Di luar rumah Gunakan masker Lalu Setelah dari luar rumah Tidak lupa untuk Sering-sering cuci tangan Nah Ya Jangan Kalau teman-teman bermain Tidak boleh marah-marah ya Iya Juga tidak pukul-pukul Sama teman-teman yang lain Atau sama bunda Sama mama Ya Karena Membentukan anak yang soleh dan soleh Tidak boleh seperti itu ya Oke Bisa diucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye teman-teman